Pemirsa dalam proses penyortiran surat suara pemilihan gubernur dan wakil gubernur Jambi tahun 2020 ditemukan 2.187 lembar surat suara rusak. Agar tidak disalahgunakan, ribuan surat suara tersebut dimusnahkan dengan cara dibakar. Hasil penyortiran dan pelipatan surat suara pemilihan gubernur dan wakil gubernur Jambi tahun 2020 di Kabupaten Merangin ditemukan 2.187 surat suara rusak. Kerusakan tersebut terdiri dari terkena tinta, robek, berkerut, dan kerusakan lainnya. Agar tidak disalahgunakan pihak yang tidak bertanggung jawab, KPU Merangin menggelar pemusnahan secara resmi yang disaksikan oleh Forkopim Damrangin. Pemusnahan dilakukan dengan cara dibakar. Dilakukan agar surat suara yang dinyatakan rusak benar-benar musnah. Ketua KPU Merangin, Iron Syahroni mengatakan, dalam menuntukkan surat suara yang rusak ini tidak hanya berdasarkan keputusan KPU Merangin, namun juga saat penyortiran dan pelipatan disaksikan oleh pihak Panwaslu Merangin. Surat suara yang rusak, kategorinya misalnya adalah koyak, sobek, mengkerut, ada noda, dan lain sebagainya. Nah itu kita musnahkan. Kemarin sudah kita, kekurangannya itu, itu sudah kita minta ganti. Nah itu sudah sampai, Alhamdulillah sudah sampai. Sekitar 2.187 ya. Terima kasih.